Sudah dua hari ini penerbangan di Bandara Udara Kalimarau, Kabupaten Brau mengalami kelumpuhan akibat faktor kabut asap yang menebal sehingga jarak pandang hanya berkisar sejauh 600 meter. Akibatnya sejumlah maskapai yang tersedia tidak dapat melakukan landing di landasan pacu. Dampak yang ditimbulkan adalah terhambatnya jadwal penerbangan sejumlah calon penumpang dan warga yang ingin menjemput terpaksa harus menunggu lebih ekstra sampai dari pihak Bandara Udara Kalimarau mengumumkan waktu keberangkatan dapat dimulai kembali. Yang terhambatnya ya terhambat di sebelumnya, cuman kan karena asap jadi nggak bisa digunjiri juga. Jam berapa itu Pak? Keberangkatan dari sini jam 7 pagi. Alasannya nggak berangkat kenapa kemarin Pak? Kamputasap. Kamputasap ya, terus di-cancel untuk hari ini? Di-cancel ini lagi ya hari ini. Terus saat ini belum ada keputusan ya? Nggak, belum ya. Masih menunggu Pak ya? Masih tetap di sini Pak ya? Dari kemarin ya Pak ya? Iya. Untuk saat ini stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Brau masih terus memantau perkembangan kabutasap hingga memungkinkan bagi maskapai untuk beroperasi. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau. M garantik sudah selesai? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.